Rumahnya benar-benar Ya kira-kira Di pinggirnya kadang ayam Coach Tom Ada coach Luar biasa bro Wah ini sekarang eventnya Talkshow AWK ini Tambah ini ya Tambah ramai Bintang tamunya juga keren Keren Jalan malem Jadi agak sedikit berantakan Gak pake jazz gak pake apa-apa Santai bro disini tuh santai Disini ternyata bintang tamunya Justru dadakan semua Oh ya kita santai Bahkan ada yang Tiba-tiba karena dibilang ini Direkod langsung dipake jazz Ada yang begitu Ada lagi live Jadi gak gue edit Terus dia bilang Ah lu gak ngomong Kayak ada yang gitu Kalau ada yang Lambutnya banteng Sebelumnya pake topi Jadi memang dibuat Kayak senatural mungkin Karena kan Kalau misalnya kebanyakan Kebanyakan temen-temen itu kan Kalau misalnya udah tampil di TV Tampil di mana Selalu prepare All the things Right Nah Konsepnya gue itu adalah Come on kita lihat sisi lain Dari seorang yang selama ini lu lihat di TV Atau sisi lain Seorang public figure Yang selama ini Taunya cuma kulit Gitu loh Jadi santainya gimana Gitu Gitu bro Siap Oke mantap Gue akan mulai begini bro Kalau orang search lu Di youtube Ataupun di google Lu kan founder dari top coach Indonesia Which is ya tentang bisnis Bisnis coach Right Betul Nah Orang taunya adalah Yaudah lu udah Jadi seorang coach Ya kan Tapi kan mereka gak tau nih Sebelumnya bagaimana Dan lain-lain-lainnya Oke Petanya gue simple bro Untuk temen-temen semua yang mungkin Kepo Yaitu apa Apa Titik terendah lu Sebelum jadi seorang coach Oh Oke Kehidupan titik terendah lu Sebelum jadi seorang coach Oke 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 Nah Ini agak sedikit Menarik ya Karena Kalau bicara titik terendah Gue gak merasa Bahwa Hidup ini selalu up and down Dan gue ini sering Memulai dari nol Banyak sekali kondisi Momentum Gue mulai dari nol Gue mulai dari nol Beberapa kali Jadi beberapa kali Ada situasi dimana Gue start dari nol Kalau bicara soal Background titik terendah Titik terendah Ya udah pasti waktu Kecil lah ya Waktu Masih Masih Apa namanya Masih Umur berapa ya Umur Mungkin 6 tahun 7 tahun 8 tahun 7 tahun 8 tahun Jadi gue ini Bokap gue itu Orang ini Orang Pabrik Kerja di pabrik Makanan ternak Di makanan ternak Ternak ayam Perusahaan besar Perusahaan besar American Company Tiba-tiba Tahun 80an Ada PHK Nah Karena PHK Kita gak punya rumah Gak ada rumah Waktu itu Tinggal sama Nenek Kita tuh tinggal sama nenek Jadi rumah nenek itu Satu keluarga Rame-rame tuh Nenek gue tuh 5 Anaknya 19 bro 19 Anaknya 19 19 Dan sebagian ada yang Sudah gak ada Ada yang Ada yang di Luar negeri Ya Saat itu rumah Nenek baru dijual Baru dijual Lalu kemudian Gue Tinggal Abis itu Bokap kerja Gak lama Di PHK Nah di PHK Gak ada Gak ada rumah Akhirnya kita Dikasih tempat Rumahnya Bener-bener Ya kira-kira Di pinggirnya Kandang ayam Bukannya Kandang ayam kecil Ini kandang ayam gede Rumah sama kandang ayam Gedean Kandang ayamnya Gitu Dan Ya karena Bokap gue Ada Ada keahlian Di Makanan ayam Jadi nungguin Kandang ayam Nah gue waktu itu Mas kecil banget Dan karena Namanya tempat Kandang ayam itu Pasti daerahnya terpencil Jauh sekali Dari kota Iya Waktu itu gue inget banget Kita Toilet gak ada Rumah tuh gak ada toiletnya Terus Jendela itu gak ada Kita tutup pake Kertas koran Gitu ya Tiap sore itu Kita harus beli Kaos lampu Petromax Kaosnya Petromax Beli Spiritus Pompa Karena gak ada listrik Nah jadi Apa namanya Kita Harus Kalau gue ya Gue mesti ke Kalau mau cari angkot tuh Jalan kaki mungkin 2-3 km Baru bisa Dan itu gue masih kecil sekali Gue rasa Itu adalah Titik dimana Gue melihat Kehidupan Kehidupan gue Itu termasuk Tapi gue gak merasa Itu adalah satu hal Yang berat Gue gak pernah merasa Hidup itu berat Gue merasa Hidup itu selalu Selalu meningkat Setiap hari Meningkat Gitu Kalau di sisi Sekolah ya Kalau waktu sekolah Ya sekolah Kan gue sekolah di Bogor Iya Gue termasuk orang yang Kalau waktu SD sih SD sih oke oke ya Maksudnya ya Inter lah Tapi SMP gue bandel SMA Gue mulai Insat Nah Kalau sisi Titik rendah Setiap masa Ada titik terendahnya Setiap masa Ada titik terendahnya Apalagi saat kerja ya Saat gue kerja Ya itu tadi Gue bilang Kita selalu start dari nol Gue tuh pertama kali kerja Di airlines Airlines Di Garuda Anak perusahaan Garuda Tapi gue Berkarir yang menurut gue terbaik Itu di Garuda Ngembangin Garuda Bogor Jadi gue punya Satu Habit Membangun Dari nol Ya gue udah Bagus Establish di airport Tiba-tiba ada yang tanya Ini Garuda mau bikin Di Bogor nih Ada gak yang mau Buka Gak ada yang mau Gue angkat tangan Gue ikut deh Buka lah Dari nol Gak ada omset Gak ada apa Jadi Disana gue nyebar brosur Bikin riset Segala macem Gak ada background marketing Sama sekali Sampai akhirnya Establish Pas Omsetnya bagus Gue keluar Ke travel Yang masih kecil banget Waktu itu Travel masih kecil banget Tahun 96 Nah travel itu Bukan agen Bukan agen utama Belum iata Belum apa-apa Pokoknya Dari nol lah Ya gue mulai dari nol Sampai gue berkarir Di titik tertinggi Setelah itu Gue mulai dari nol lagi Jadi bisnis coach Nah waktu gue jadi bisnis coach itu Bener-bener dari nol Artinya Meskipun gue adalah Vice President Posisinya Sales and Marketing Manager Apa namanya Jambatan gue tuh Sales Marketing VP Vice President Levelnya Atau Head of Division Retail Business Development Kerjaannya itu Sistemasi Bangun bisnis Bikin perusahaan Jadi Men-sistemasi Supaya bisa Ditinggal Jadi gue tuh kerja Bikin cabang Cari karyawan itu Sudah biasa Apa yang gue lakukan sekarang Sebetulnya adalah Banyak hal yang gue lakukan Zaman dulu Relevan 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 Biasa Ini Biasa yang gue kerja Cuma bedanya Kalau dulu gue ngerjain Untuk kesendiri Ya Untuk company Yang gue kerja Ya Saat gue keluar Gue bantuin orang lain Termasuk gue ngebengun Perusahaan gue sendiri Ya Nah 2006 itu Gue pergi ke Amerika Bawa franchise ke Indonesia Franchise Coaching Terbesar di dunia Ke Indonesia Gue mulai dari nol Dan waktu itu Pas gue resign Gue udah janji Nomor satu Gue gak bakal Utak-utik Database Customer Yang gue pernah Bangun Jadi lu bayangin ya Gue sejak kerja di travel Ya Gue ngebangun database itu Kira-kira 7000 orang 7000 company 7000 company ya 7000 company Hai saya Hai 7000 company Complete Lo Lo mau tau Apanya ada Nama direkturnya ada Nama sekretari It's okay It's okay Anak yang berapa? Anak pertama Eh kedua Ini yang ketiga Oh yang ketiga Eh nama kamu siapa? Ini anak ketiga Nama siapa? Cara Oh pintar Kamu gak mau tau om Siapa namanya om? Gak mau Coba baca siapa Om siapa? Cangcom Baca-baca Ini udah bisa baca belum? Enggak Enggak bisa Adrian 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 Pintar Adrian Tentu pintunya Tentu pintunya Tentu pintunya Bye Adrian Bye Bye Jadi bro Balik lagi Jadi Begitu lo Bangun Coaching company Itu berarti Bener-bener dari nol Which is kan Tapi lo udah punya 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 Apa ya namanya Duit di belakang Duit di belakang? Enggak 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 Bo invest di mana Gue ikutan Dan kebanyakan Money game Yang gue ikutan Yang ada apa Kehabisan duit Gara-gara money game Duitnya dibawa kabur Tapi Ya itu namanya pengalaman ya Wah pusing juga tuh Pusing juga Untungnya gue gak Pakai duit orang Untungnya gue gak Ngumpulin Uang orang lain Ada beberapa orang yang Wah ini lagi untung nih Untung 3% per hari Gila gak lu? 3% per hari 6 bulan Rontok Hilang tuh duit Gitu Ada yang ngumpulin poinnya Gue nih ngumpulin poinnya Untuk ada nenek-nenek Gitu ya Ada Ini gak Ada poin gak Gue beli deh poinnya Jadi tukeran poin Ya Jadi gue dapet duitnya Poinnya gue jual Gitu ya Itu dia kumpulin tuh Ada orang kayak gitu Eh jeblok Banyak bunuh diri Rih juga Makanya gue sekarang Against banget Dengan yang namanya Money game Dan gue campaign Jangan main money game Duit gue ilang Banyak banget Nah jadi Gue gak punya tabungan bro Gak ada tabungan Semua serba habis Namanya anak muda Padahal gue tuh Bisa dibilang Posisi head of division itu Termasuk oke lah ya Posisinya bagus Fasilitasnya bagus Tapi ya Gak ada tabungan Apalagi gue waktu itu Membeli franchise Nilainya Sangat mahal sekali Tahun 2006 itu 34.000 US Dollar Franchise coaching Franchise coaching Oh ya 34.000 US Gue gadein rumah orang tua gue Gue bilang gue mau ngambil franchise nih Lu mau keluar Gila udah begini Apa Bagus posisi Ngapain keluar Gue bilang enggak deh Gue mau Mau apa namanya Gue mau Bantu masyarakat Jadi ceritanya gitu Gara-gara Jadi motivasi gue Tahun 2002 Gue ikut satu seminar Gue ikut satu seminar Ya gue tuh satu meja Dengan yang punya Sinotif Hindra Gunawa Terus satu meja tuh sama gue Terus ada Yang punya Megapolitan Group Terus ada yang punya Mall di Bandung Wah gue bilang ada Lawyer top Ini satu Satu Apa namanya Satu ruangan Satu ruangan Seminar Seminar kecil Mereka mau bangun bisnis Gue ngobrol-ngobrol Ngobrol-ngobrol Ngobrol sama mereka Wah ternyata Banyak yang gak ngerti apa-apa Karena ekonomi Indonesia Luar biasa Dolar murah sekali Betul gak? Saat itu ya Dolar murah Terus Enggak Sempet-sempet krisis kan Chris Mon Abis itu Banyak yang dapet Windfall profit Dari US dollar Kaya raya Tiba-tiba Punya mall Segala macem Wah nih hebat banget Terus Tapi gak Mereka banyak yang gak ngerti Laporan keuangan Banyak yang gak ngerti marketing Mereka marketing Asal-asalan Gitu ya Gue bilang ini orang keluar duit Banyak buat marketing Tapi gak ngerti Ilmu marketing Gue bilang Kalau Misalnya Orang sehebat ini aja Orang yang hebat Kayak begini aja Gak ngerti apa-apa Gimana UKM Ya Gimana UKM Jadi gue bilang Gue mau belajar Keluar Ke Indonesia Gue mau Bagi-bagi ilmunya Sebanyak mungkin Gitu kan Itu Idealnya Jadi niatnya Memang gak cari duit Awalnya Gak nyari duit Jadi gue pinjem duit Wah Nyokap gue bingung banget Lu gila Lu untuk Trainingnya Itu 34 ribu itu Ada biaya franchise-nya Untuk trainingnya Gue harus bayar 10 ribu US Untuk trainingnya doang Kok ini gue gak asing Kok gue gak asing Tengah Gila lu itu Gila banget Tapi Gue gak nyesel sama sekali Buat gue Gue gak ada penyesalan Dan gue rasa Gue di Amerika Di antara teman-teman gue Gue yang paling bego Gue merasa gue paling bego Karena Mereka-mereka itu Mantan PP mana Mantan CEO mana Gue paling muda sendiri Apa namanya Gue paling sering dikerjain Tapi gue bilang Gue janji nih Gue tunjukin Gue paling hebat Setelah ini Gue bilang Gue keluar nih Gue pasti paling hebat Gue bilang gitu Yaudah Gue keluar Mulai dari nol lagi tuh bro Mulai dari nol lagi Dari posisi yang paling tinggi Gue mulai dari nol lagi Gak punya database Gak punya apa Gak ada yang kenal gue sama sekali Gak ada budget marketing Lu bisa bayangin Nah itulah kerjaannya Nah tapi kan Ilmu itu kan gini Maksudnya Manusia itu begini Kita ini gak pernah kehilangan apa-apa Selama kita mau mempraktekan ilmu yang kita punya Kita gak pernah kehilangan Kalau Kalau Duit di seluruh dunia Digabung jadi satu Dibagi-bagi rata Ke seluruh penduduk dunia Dalam 6 bulan Yang awalnya miskin Balik miskin Yang awalnya kaya Balik kaya Karena mereka sudah punya ilmunya Untuk mendatangkan uang itu Gitu Nah jadi Disitu gue Kayak ya tercala Gimana caranya gue bisa Minimal Gue waktu itu targetnya simple lah Minimal cicilan rumah Cicilan mobil gue bisa terbayarkan Setelah pulang dari US Pulang dari US Cicilan-cicilan gue Gue bisa bayar deh Minimal Targetnya itu doang Wah Bulan pertama Nyari klien setengah mati Gue bilang Ini gimana caranya nih Akhirnya gue Door to door Jualannya door to door Dengan teknik Segala macem teknik Dalam 4 bulan Gue juga Sorry bro Gue menarik nih bro Gue menarik Lu door to door Tapi posisi business coach Waktu itu As a business coach Iya Iya lah Terus lu kenalin diri Gimana tuh Ketok Jadi gini Misalnya contohnya Gue sama kedua nih Gue setiap makan Setiap makan Gue pasti catat Siapa nama Ownernya Gue catat nama restorannya Gue kasih feedback Gue Apa namanya Mengcapture Problem yang ada di restoran itu Karena gue tau Ini problemnya apa nih restoran Makan lambat Makanannya telat Misalnya Apa Menunya gak lengkap Atau menunya kebanyakan Dan gue bikin Surat Gue tanya Eh Bossnya ada gak? Gak ada Gue minta namanya deh Gue mau kasih Mau kasih Hadiah Gue bilang gue mau kasih bonus deh Buat bossnya Gue kasih namanya Gue kirimin email Gue kirim email Gue kasih Ini Gue kasih feedback Tentang Buat kemarin datang kesana Gue suka pelayanannya Gue lihat ada yang bagus dari situ Yang Gue Gue adalah seorang bisnis coach Dan gue merasa Ini adalah hal-hal yang Lo bener-bener bisa improve Supaya lo bisa naik Pelayanan lo Harus begini Kemarin tekniknya Begini Bisa digunakan teknik ini Cara marketing lo Menu lo Dan seterusnya Kalau gue nerima brosur Gue nih ngumpulin brosur Ini brosur apa Gue kumpulin Gue kasih kritik Gue kirimin Email Gue scan Gue kirimin ini Ini bagus Lo punya ini Kalau lo mau improve Lo bisa improve Ininya Ininya Sampai sekarang? Banyak yang Enggak Sekarang udah Kalau sekarang Kalau sekarang Yang gue umumin Siapa yang mau gue analisa Siapa yang mau gue bantu Analyse bisnisnya Gue umumin Siapa yang mau gue kasih free Nah Kalau sekarang gue umumin Untuk orang berdatangan Mau gue kasih feedback Gue kasih feedback Tapi waktu itu Luar biasa Kalau orang Dikirimin Masukan Respons siapa? Good Seneng lah Seneng Kamu Kamu lah Loh Bukanya seneng ya Kalau gue sih seneng loh Serius Gue gak tau Sudah pandang gue Ada yang seneng Ada yang terima kasih Ada yang seneng Tapi banyak juga yang ngamuk Yang ngamuk itu Lu siapa? Lu ngerti apa? Oh karena dulu Business coach belum Ini ya bro ya Dulu business coach itu Belum terlalu Itu Booming Betul Gak ada yang tau Apa itu business coach Kalau gue kasih 100 orang Tau gue business coach Gue tawarin diskon 100 orang 101 orang net nolak Bukan 101 100 lagi 101 orang bakal nolak Jadi Jadi Ya Basically Kita Start from the beginning Dan melakukan sesuatu Yang sifatnya Bener-bener start dari nol Bener-bener start dari nol Gitu Nah Buat komparasi Buat perbandingan aja Gue punya salary Di tahun Gaji pokok gue Tahun 2006 Pas gue resign itu Bulan Juli Itu 8 juta per bulan 8 juta per bulan Agustus gue sekolah Bulan Desember Gue dapet email dari Amerika Dapet email dari US Congratulations Lu masuk Ke Platinum mentor Achievers Tercepat di dunia Kan setiap bulan Gue harus KPI dong KPI Setiap bulan Bulan keempat Gue Udah menjadi Platinum mentor Achievers Tercepat Platinum mentor itu Adalah Coach Yang Berpenghasilan 25 25 Ribu US Dolar Per bulan Selama 3 bulan Berturut-turut Jadi lu bisa bayangin Bulan pertama gue Habis Gue door-to-door Gue kemana-mana Dua Ke Harko Kemana-mana Gue door-to-door Gue kasih kenal Gue Gue adalah bisnis coach Mau gak gue bantu Dan itu Kebanyakan Nolak Yang gue bilang 100 orang ngomong 1 orang nolak Istilahnya gue gak ada Apa ya Biasa Satu hal yang biasa Gak ada istilah Yang bottom itu Gak ada Ya Gue ada improve Gue kenal diri gue Gue gak merasa Itu adalah Satu hal Satu penghinaan Ya kalau gue Gak pede Ya udah pasti Merasa Wah gila gue dihina Gue udah keluar duit Begitu banyak Tapi gue merasa I know What I am worth Gitu ya Gue ini punya Kerayakan seperti apa Gue mau bantuin lu nih Gue mau bantuin lu Kalau mau Gue bantuin Tetapi ya Satu demi satu Ada yang masuk 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 Lama-lama Gue penuh Lama-lama rame Tapi Istilahnya Dalam 4 bulan itu Bisa dibilang Gue kerja Jam 7 pagi Sampai jam 10 malam Itu gabung tuh ya Antara gue marketing Gue tuh 80% Kerjanya marketing Mempromosikan Bantuin orang Ada Ya lah Begitulah Sampai akhirnya ada radio lah Yang cari gue Ada Media lah Gitulah Akhirnya menghasilkan Membuahkan hasil Akhirnya gue rasa Ya Membuahkan hasil Akhirnya gue diangkat Jadi Coaches coach Ya Karena Amerika Aneh Lu gila ya Ini anak muda Dari Indonesia Negara yang gak jelas Memperkenalkan Bisnis coach Yang gak ada yang tau Omsetnya bisa Naik gitu ya Omsetnya kok gede Gitu kan Terus jomblo Ajarin Coaches-coaches Yang udah bertahun-tahun Di Australia Gak menghasilkan Tapi jomblo waktu itu Atau udah nikah Jomblo Jomblo Makanya gue Kali-kali Sampai situ Akhirnya kan Lu diriin Top coach Indonesia Di Jakarta ya Awalnya Nah itu Jadi gue Top coach Indonesia itu 2009 Enggak Top coach Indonesia brandnya 2009 Tapi gue bikin PT 2012 Karena gue 2006 Gue jadi franchisee 2009 gue jual Gue jual Gue start sendiri Nah Itu Lucu juga tuh Jadi 2006 Gue Gue ambil franchise 2009 gue jual Franchisenya Kira-kira Kira-kira bulan Septemberan juga nih Kira-kira bulan Septemberan Gue Gue rilis Terus Karena Apa namanya Karena Agreement Agreement franchise Mengatakan bahwa Kalau kita Melepaskan Franchise kita Walaupun lu udah Kontraknya berakhir Lu gak boleh marketing Dua tahun Jadi gue gak boleh Menampilkan diri Punya iklan Punya Ya Gue kan punya Facebook Facebook gue aktif Gue Karena waktu itu 2009 Baru mulai 2010 lah ya Gue disuratin Lu gak boleh Beriklan Lu gak boleh Jadi gue harus berhenti Iklan dua tahun Lu bayangin Gue gak boleh Gak boleh siaran radio Gue gak boleh bikin brosur Gak ada larangan Gue gak boleh seminar Gak ada larangan Tapi lu mau seminar Gimana kalau gak ada marketing Coba Mati gak Ya itu Jadi Apa namanya Ya itu Satu masalah Yang buat gue Dari nol lagi Dan gue gak boleh Ngambil klien lama Gak boleh ngambil klien Yang dulu Mulai dari nol lagi Karena itu milik Milik franchise Milik mereka Jadi harus Balikin Jadi gue rasa Itu bisnis Selalu dari nol Tapi menarik ya Menarik ya Menariknya gini bro Kalau kita partin Polanya adalah Semua orang-orang sukses Selalu bermulai dari nol Right Ya Nah Di era sekarang ini Kenapa banyak orang Yang susah sekali Untuk mulai dari nol Banyak loh Oh ya Setuju ya Khususnya anak-anak muda Anak-anak muda itu Paling malas mulai dari nol Ya Apakah mereka gak tau Apa ya Apakah mereka gak tau Nikmatnya Atau males aja Atau pengen instan Apakah anak-anak Social media udah semakin booming Dan ngeliat Wah-wah-wah-wah-wah Dan akhirnya pengen Wah-wah-wah juga Gitu Kalau sudut pandang Betul gimana Gue liatnya Di Anak-anak muda sekarang ini Mereka Waktu lahir aja Sudah Instan Ya Segala sesuatu Sudah ada Sudah instan Banyak yang instan Di Dimana Pendidikannya Ya Pola pikirnya Ya Mereka Ingin Apa ya Meleverage Apa yang sudah ada Meleverage Teknologi Ya Startup kan Meleverage Teknologi Kalau Fintech Juga meleverage Teknologi Dan meleverage Kebutuhan orang Jadi Gue rasa Ini adalah Satu hal yang Oke Karena Ada Fasilitasnya Tapi Kebanyakan Yang namanya Kerja keras itu Apa ya Banyak orang yang Gak Enggak Enggak Melihat itu Adalah Satu hal yang Apa ya Satu hal yang Yang penting Buat mereka Mereka Make it As Apa ya Make it A big deal Kerja keras itu They make it A big deal Padahal Apa sih kerja keras Kerja keras Itu kerja biasa Buat gue Buat kita Buat semua orang sebetulnya Kerja biasa Kalau lo Passion Lo gak usah kerja keras Malah Karena ketika kita Bekerja Orang lain berpikir Kita main Kita sendiri Berpikir kita main Gitu Jadi Mereka Karena Mungkin Belum menemukan Passionnya Mungkin Belum menemukan Gregetnya Akhirnya Kerja keras itu Sesuatu yang Harus Mendapatkan Reward Yang besar juga Kalau Jangan gue dulu Atau pada saat Gue sekarang Even Gue kerja keras Kalau dapat reward Buat gue itu adalah Satu bonus Kalau gak dapat reward Gue tetap happy Gitu Tapi Gue tetap kerja Achievement And reward For you same ya Iya Betul Berarti dalam arti Kita boleh kerja keras Tapi jangan ambisi Achievement Or reward Itu bonus Or gimana Betul Kalau bagi gue Bagi gue gini ya Gue ini kerja keras Adalah Sesuatu yang Wajib gue lakukan Oke Wajib gue lakukan Gak ada istilahnya gini Lu mau sehat Ya lu wajib olahraga Iya Lu mau sehat Olahraga Lu pasti sehat Nah Kalau lu dapat Dapat sehatnya Dapat pinternya Dapat cerdasnya Dapat apa Itu bonus Lu mau hidup Lu harus kerja keras Gitu Ini bonusnya Apa Kewajiban kita Untuk hidup Dalam hidup Iya Kita Tentu juga ngomongin Dimana-mana Lu harus kerja keras Manusia harus kerja keras Lu harus berkeringat Untuk bisa Menghasilkan Kalau mau makan Lu harus kerja keras Walaupun ada yang bilang Bahwa burung Gagar dia aja Dapat makan Itu artinya Lu sebetulnya Gak usah khawatir Kalau lu Memainkan peranan lu Bonus Apa namanya Hasil itu Gak akan Ya Tuhan Gak bakal tutup mata lah Kira-kira gitu Tapi lu mesti Do the work Gitu Wow Oke bro Nah Waktu lu ngebangun Top coach Indonesia Itu lu udah punya tim Apa lu bener-bener ngebangun Kayak kemarin kan gue Apa ya Kayak ada satu digital agency Yang gue sharing Ternyata dia dari meja makan Mulainya Sendirian Keluar dari company Dia bangun sini Karena dia bingung mau ngapain Dia lihat laptop Kenapa gue gak gunain aja Nah kalau lu Top coach Indonesia itu Berawal dari mana Jadi top coach Indonesia Jadi berawal Karena pada saat gue Pisah Gue jual franchise-nya Gue gabung Bisnis bertiga Bertiga Kateran nih Nah yang punya duit nih Satu orang nih Kita berdua gak ada duit Jadi Dia yang sewain ruko Dia yang sewain apa Kira-kira Tiga enam bulanan Kita mulai Keluar duit Kan karena Nol kan gak ada duit Kita gak ada Dia yang masih pegang Customer Dia yang masih pegang klien Gue gak pegang klien Gitu Jadi duit gak ada nih Mulai dari nol lagi Jadi bulan ke enam Gue masukin duit Dari situ Gue officially Sebagai bisnis partner Nah Waktu itu Bukan top coach Indonesia Namanya Icoach Oh Icoach Gue baru tau Icoach itu ada lu ya Di dalemnya ya Gue baru tau lu sekarang Gue penuh Gue yang Gue yang kasih nama Icoach Itu gue Iya Icoach 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 Sistem Sistemasi Tapi gue yang Mendesain marketingnya Strateginya Apanya Tapi yang tampil bukan gue Yang tampil orang lain Nah Dia yang jadi Nomor satu Nah 2009 2009 2010 Wah booming tuh Pokoknya penjualan gue di sebelumnya Di franchise sebelumnya Satu firm Itu kalah sama penjualan gue Hanya dalam waktu Tiga enam bulan 18 bulan 18 bulan 18 bulan Sales gue Itu satu juta US dollar Omset gue Satu juta US dollar 18 bulan Kalau kemarin 25 ribu US Ini gue buktiin Dalam 18 bulan Satu juta US dollar Dan itu orang Geleng-geleng kepala Gila Kok bisa kayak begitu Ya kerja keras Kerja keras Ingat loh Dua tahun gak boleh marketing Lu bisa bayangin gak? Iya Nah Jadi Itu Nah Lucu nih 2011 Kita pecah kongsi Gitu 2009 2010 2011 Ya 2012 Gue buka Topos Indonesia Jadi 2011 Akhir Jadi Topos Indonesia Berdiri 19 Januari 2012 Gitu Gue pecah kongsi Desember 2019 Karena Tutup buku Ya Tutup buku Pecah kongsi Bikin Apa namanya Kita bikin RUPS Ya Rapat umum luar biasa Bagi-bagi hasil Bagi-bagi hasil Bagi-bagi aset Bagi-bagi saham Ya udah Jadi di Topos Indonesia Gue gak nol banget Karena Gue udah tau nih Dulu banyak bikin kesalahan Apa ya Banyak bikin kesalahan Dengan investment yang aneh-aneh Pada saat gue jadi business coach Gue invest di banyak property Jadi gue punya target Setiap tahun Sejak 2007 ya Sejak 2007 Setiap tahun tuh gue invest satu property Setiap tahun kita punya satu property Tapi 2010 Gue bilang gue harus Punya ruko Di Kelapa Gading Yang bisa Jadi kantor kita Gue kan dulu ngontrak Ini gue mau Mau punya tempat sendiri Gue bilang sama business partner gue Gue mau beli ruko Nanti kita taruh disitu Nanti Istilahnya Kita berkantor disitu aja Nah gue Tempat gue yang sekarang Itu gue beli Tahun 2010 2011 Gue pecah kongsi Gitu Nol lagi Nah waktu gue mulai dari Nol Semua tim tuh Dibawa sama partner gue Nama-nama I coach Dibawa sama partner gue Sampai ke nama-nama Nol lagi gue Hobi ya Tapi ya gue bilang Ya Begitulah Gak apa-apa Nama-nama Sampai ke nama-nama Nama tuh gue yang bikin Gue yang hitung namanya Gue yang Putusin Wah gila bagus ini namanya Nama Namanya Tagline-nya I coach the real coach Itu tagline gue Yang bikin Waktu itu Terus Wah semua Karyawan Pindah semua Kita sudah Men-certify Kira-kira 37 Coaches 37 pelatih bisnis Saat itu Saat itu Masuk banyak Jadi gue harus Banyak Gue rilis Jadi gue cuma Gue Bini gue Sama satu Personal assistant Di kantor Empat lantai Di ruku empat lantai Cuma gue bertiga Jadi mulai dari nol lagi Sampai sekarang Kalau itu Tapi Tapi buku lu yang pertama itu Masih pakai I coach Apa yang top coach Gue lupa tuh Kalau yang Profit is king Itu masih yang lama Masih yang lama I coach ya Bukan Udah top coach Bukan Ini masih yang Oh masih pakai Franchise Franchise Yang 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 nulis aja Apa namanya Yang nulis Forwardnya aja Bread sugars Si bos ya Si bos Bos Itu Itu gue beli loh Buku lu itu gue beli Pertama kali Karena AWK Academy bro AWK Academy itu Mulai di tahun 2009 Which is ya Gue buta-buta Gue cuman goalnya sama Gue goalnya adalah Gue ketemu cara Gimana si UKM Bisa ekspor barangnya Waktu itu Ya kan Melalui online Karena kenapa Gue lakukan adalah Gue cuman via Yahoo Messenger Waktu itu Sama Blackberry Gak Survei lapangan Gak survei apa Pokoknya gue percaya aja Sama petani di sekitar Gue ekspor Ini Arang batok lapa Waktu itu Ke China Menggunakan Alibaba Tahun 2005 Waktu itu Oke Nah Akhirnya gue ketemu caranya Gue bangun lah AWK Academy Kenapa? Ya Alibaba juga belum lama Iya Nah akhirnya Akhirnya disitu gue ketemu Gue bangun AWK Academy Goalnya adalah untuk Membantu UKM yang mau ekspor Pendidikan digital dan lain-lain Gitu Kemudian Gue ketemu Buku Lo Waktu itu gak salah Satu-satunya buku Yang bahas tentang Hal-hal Semi-semi coaching gitu Yang itu tadi Profit is King Gue lupa-lupa ingat Tapi kalau gak salah Ada pembahasan-pembahasan Tentang coaching Bagaimana cara Wow Gitu lah Gue tetap Gue pelajari Gue pelajari Ih Menarik ya Menarik ya Gue dalemin bro Gue dalemin segala macem So bisa dibilang buku pertama gue Tentang coaching ya Buku lo Wah Thank you bro Terus kedua baru Ciputra Tulis buku Yang ketiga Lanjut lah Kayak gitu-gitu Nah terus Kan banyak orang Sekarang Persepsi tentang Temen-temen disini Jangan-jangan Saya paham Waktu saya bilang Jualudah Ya Penjualudah Oke Kita sama-sama ketawa Soal Tentang Istilah jualudah Ada juga Persepsi yang Mengatakan bahwa Ah Lu business coach Tapi gak punya bisnis Apa yang kamu pikir bro Apakah seorang business coach Harus punya bisnis Enggak Gue kan penjualudah juga Semua juga penjualudah Penjualudah ya Kita mesti sepakat juga Definisinya apa Ada yang bilang Penjualudah adalah Orang yang gak pernah Apa namanya Gak pernah Melakukan Tapi bisa Mengajarkan Berarti Kalau definisinya Enggak jelas Maka Semua orang Yang Menggunakan Mulutnya Adalah penjualudah Salesman Penjualudah Iya Gue dulu penjualudah Penjualudah Di travel Gue Jualan Tiket Ke Amerika Gue jualin dulu Tiket ke Amerika Gue gak pernah Pergi ke Amerika Orang Gue nawarin Tour ke Singapur Singapur Bangkok Hongkong Orang nanya Gimana Bagus gak Singapur Bagus bu Bangkok Bagus Iya kan Hongkong gimana Uh keren Ibu bisa liat ini Bisa liat itu Bapak bisa liat ini Uh keren lah pokoknya pak Lu udah pernah ke Hongkong Belum Belum Penjualudah Udah Fix Penjualudah Betul gak ya Tetapi Ada beda Antara Memanipulasi orang Dengan Kita menggunakan Expertise kita Ada beda Misalnya contohnya Pendeta bisa ngamuk Kalau lu bilang Penjualudah Betul gak Lu belum ke sorga Ngejak-ngajak orang Suruh pergi ke sorga Gimana Betul gak ya Lu bilang Orang Kalau berdosa Ke neraka Lu sendiri Belum tentu Suci Betul gak ya Lu ngajarin orang Weh Jangan lu Dosa lu Masuk neraka lu Lu yang nunjuk Lu pernah gak Lu melakukan dosa Emangnya lu gak Bakal pergi ke neraka Ngapain ngingetin orang Yang Apa istilahnya Ngapain lu ngingetin orang Yang lu sendiri Bakal masuk neraka Itu penjualudah Penjualudah juga Fix juga tuh Salesman itu Pasti penjualudah Jadi yang namanya Penjualudah ya Semua orang yang Menggunakan profesinya Dengan Menggunakan Verbal skill Verbal skillnya Tapi yang Gue mau Menitik beratkan Mengenai Ada orang yang bilang Bahwa Kalau Coach harus punya bisnis Gak Supaya Bisa coach Kita perlu Bedakan Yang namanya Business coach Dan life coach Kalau Business coach Kalau life coach Bisnisnya adalah Coaching Itu bisnisnya mereka Nah bisnis coach pun Ada dua Ada bisnis coach Yang Disebut Dia tadi disebut Bisnis coach Karena seorang coach Yang Mengcoach Business owner Untuk Mengatasi Problem Bisnisnya Atau Bisnis coach Yang Mengatasi Problem Bisnis Nah Itu beda tuh Kalau Dulu gue Adalah Seorang bisnis coach Yang gue gak sentuh Sama sekali Bisnisnya klien Gue gak Gak sentuh SOP lu kayak apa Gue gak sentuh Makanya ada orang Komplain Wah gue coaching Ditanya-tanya Ya memang gitu Kerjanya Memang begitu Kita harus Clarify Lu mau apa Lu pengen Kemana Lu mau bisnis Lu kayak apa Lu mau Bisnis lu Segede apa Kita Mengcoach Targetnya Business owner Nah Jadi Perlu punya bisnis Gak Relatif Dia Gak punya bisnis pun Gak masalah Tapi dia harus Kuasai Coaching skill Dia harus Kuasai Psikologi Dia harus Kuasai Quantum Questions Supaya Orang bisa Terbuka Pikirannya Begitu Karena Seorang Pengusaha Hebat Belum Tentu Bisa gak Coaching orang Betul Belum tentu Betul Lu Tandiaga Uno Gue jamin Gue bisa Tanding Coaching gue Lebih jago Lu Belajar Coaching deh Kita Belajar Dia Belajar Coaching Belajar Coaching Setahun deh Setahun Belajar Coaching Oke And then You Become A Business Coach Gue Gue Jamin Setengah Mati Susah Kenapa Lu akan Cenderung Pengen Telling Setuju gak Lo Betul Terlalu Banyak Interest Terlalu Banyak Background Gue ini Gue Background Travel Gue Begang Airlines Gue gak Pernah Mengcoach Travel Dan Airlines Lu Bayangin Gue Hindari Sama Sekali Gue gak Pernah Gak Ada Satupun Juga Yang Gue Coach Di Airline Atau Travel Sekarang Sampai Sekarang Terutama Travel Oh sekarang Udah gak Sekarang Gue udah malah Lupa Ilmu Travel Sekarang Gue udah lupa Ilmu Travel Udah Lalu Perkembangannya Udah Gue gak Ngikutin Jadi Gue bener-bener Unlearn Diri gue Dari Travel Supaya Gue Tidak Mem Apa Ya Men Mencampurkan Nilai-nilai Gue Kedalam Si Klien Itu Jadi Gue Gak Boleh Campur-campur Kayak Begitu Nah Artinya Begini Seorang Business Coach Bisa Meng Coach Business Owner Tetapi Business Owner Belum Tentu Bisa Meng Coaching Belum Tentu Bisa Meng Coach Karena Ilmunya Betul-betul Berbeda Gue Mau Ngomong Penjual Luda Mau Ngomongin Apa It Doesn't Matter Karena Orang Yang Gak Ngerti Orang Gak Ngerti Agama Lu Akan Hujat Agama Lu Orang Yang Ngerti Profesi Lu Akan Hujat Profesi Lu Ada Orang Bilang Kupu-kupu Malam Ada Lagunya Kupu-kupu Malam Yang Kerja Cari Makan Kupu-kupu Malam Oke Yang Menghujat Belum Tentu Lebih Suci Dari Kupu-kupu Malam Bro Betul Gak Iya Betul Iya Kan Karena Kita Merasa Berbeda Pendapat Bukan Berarti Kita Boleh Menghina Betul Jangan Jangan Pengguna Kupu-kupu Malam Menghormati Menghormati Kita Gak 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 Bukan Berarti Karena Oke Karena Gue Gak Ngerti Digital Marketing Terus Gue Menghina Bahwa Digital Marketing Doesn't Work Kan Gak Begitu Bro Bukan Bukan Berarti Karena Lu Gak Ngerti Apa Itu Business Coaching Atau Apa Itu Business Coach Berarti Lu Boleh Melabel Bahwa Lu Cuma Bisa Ngomong Doang Sama Motivator Juga Sama Bro Lu Kira Motivator Penjual Apa Kalau Bukan Ludah Dibayar Mahal Lagi Tony Robbins Dibayarnya Mahal Tony Robbins Mahal Banget Gila Lu 1 juta Dollar Setahun Ketemu Satu Minggu Setengah Jam Itu Pun Hanya Orang Tertentu Yang Bisa Afford Wah Menarik Nah Sekarang Ada Business Coach Yang Sekarang Ini Yang Gue Bilang Penjual Ludah Yang Bahaya Menurut Gue Bahaya Kenapa Jadi Gini Ada Business Coach Yang Tidak Meng-coach Business Owner Tapi Meng-coach Bisnisnya Karyawannya Ya Mencoba Turun Kelapangan Jadi Kalau Lu Business Coach Lu Gak Turun Lapangan Semakin Lu Turun Kelapangan Semakin Bias Perspektif Lu Makin Bias Akhirnya Kita Gak Fokus Ownernya Kita Fokus Ke Bisnisnya Nah Banyak Orang Yang Mencoba Turun Lapangan Tanpa Background Pengetahuan Tentang Bisnis Nah Orang-orang Ini Gue Rekomen Untuk Punya Bisnis Gue Rekomen Kalau Lu Ingin Memperbaiki Bisnis Orang Dan Lu Mau Perbaiki SOP Orang Lu Ngebacain SOP Orang Lu Harus Punya SOP Lu Tau Cara Bikin Itu Benar Ya Benar Ada Orang Ada Orang Nawarin Gue Misalnya Contoh Gini Hey Do you Want to Become Social Media Influencer Gue Bisa Teach you How to Become Social Media Influencer Oke Gue Tanya Dong Eh Follower Lu Ada Berapa Kan Gitu Gue I Can Teach you How to Become Social Media Influencer Praktis Pertanyaan Gue Adalah Cara Lu Mengajarkan Bagaimana Boleh Tau Nggak Selama Ini Lu Sudah Melakukan Apa Gitu Kan Ya Lu Punya Following Berapa Lu Praktekin Nggak Nah Itu Kan Pasti Karena Dia Mau Menyentuh Gue Punya Social Media Kan Gitu Nah Sama Dengan Bisnis Begitu Kita Bicara Gue Akan Sentuh Bisnis Lu Nah Lu Harus Ngerti Lu Harus Punya Bisnis Kayak Contoh Gue 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 Bilang Bisnis Owner Gue Turun Kelapangan Gue Akan Lihat Operasional Lu Gue Bisa Kasih Tunjuk Dimana Masalah Dimana Nggak Masalah Gue Harus Punya Background Gue Harus Punya Dasar Gue Pakai Apa Nih Ilmunya Pakernya Apa Gue Pakai Six Sigma Gue Pakai Lean Gue Pakai TQM Dan Gue Certified Di Lean Practitioner Jadi Bukan Toyota Jadi Gue Mau Kasih Lo Komparasi Lo Punya Proses Ini Adalah Proses Toyota Lo Mau Nyontek Jangan Nyontek Gue Kalau Lo Mau Dicoaching Sama Gue Karena Bisnis Gue Lo Salah Kenapa Karena Lo Bakal Sementok Bisnis Gue Omset Gue Paling Top Berapa 10M Lo Omset 100M Lo Mau Belajar Dari Gue Yang Omset 10M Lo Udah Salah Tapi Kalau Lo Mau Belajar Lo Belajar Di Toyota Nah Gue Punya Ilmu Toyota Gue Punya Ilmu Lean Gue Punya Ilmu Six Sigma Gue Punya Ilmu Yang Bisa Yang Pernah Membuat Jack Welsh Mentransformasi GE Gue Ada ilmunya Kalau Lo Mau Gue Ajarin Gue Bisa Gitu Jangan Belajar Sama Gue Belajar Sama GE Gitu Yang Penjual Udah GE Menima Mereka Mereka Ini Punya Apa Ya Punya Coaching Skill Belajar Coaching Skill Dulu Gitu Ya Business Skill Gampang Business Skill Is Easy Kemarin Ini Apa Ya Kita Ngalamin COVID 19 Gue Bilang Wah Ini Banyak Teman Teman UKM Yang Bermasalah Gue Bilang Gini Ada Nggak Yang Punya Stok Masker Banyak Gue Bantu Jualin Gue Jual Masker Sekarang Distribusi Masker Gue Bilang Gue Pegang Jakarta Kenapa Gue Punya Ilmunya Lo Tau Nggak Kita Top Coach Indonesia Sudah Melatih Lebih Dari 150 Pengusaha Yang Menjadi Coach 150 Pengusaha Yang Menjadi Business Coach Janjinya Mereka Mau Membantu KM Lain Karena Gue Punya Misi 1 juta Milyarder Di Indonesia Lo Tau Nggak Setelah Ngerti Ilmu Gue Yang Tersisa Cuma Delapan Yang Bener-bener Pengen Bantu Bisnis Orang Sisanya Ngurusin Bisnis Sendiri Karena Ilmunya Sangat Praktikal Buat Bisnis Mereka Sendiri Jadi Ada yang Punya BPR Sekarang Bisnisnya Berkembang Ada yang Salesnya 250 Juta Sekarang Hampir Mendekati 1 Triliun Menggunakan Ilmu Yang kita Certify Gitu Jadi Ngurusin Bisnis Jadi Gue bilang Sini Gue Bantuin Kita Jualan Masker Kenapa Gue Juga Punya Ilmu Ini Gue Nggak Pakai Marketing Yang Aneh Very Simple Marketing Kita Bisa Jualan Puluhan Box Perhari Sekarang Ini Gue Malah Kekurangan Sepok Kekurangan Barang Pasiennya Beda Iya Bener Gue Bukan Pedagang Dan Gue Bilang Ini Gue Jualan Hanya Untuk Ngebantuin Itu Yang Pertama Tapi Yang Kedua Juga Ada Sedikit Gue Mau Kasih Tunjuk Bahwa Gue Jago Juga Gue Tuh Jago Ngerti Piece of Cake Piece of Cake Gue Mau Bantuin Orang Piece of Cake Kalau Mau Kalau Mau Ya Kalau Mau Ya Repot Sedikit Gue Sambil Jalan Pagi Bisa Jualan Bro Mau Jualan Masker Jalan Pagi Jualan Gitu Ada Istilah Yang Susah Karena Kita Sudah 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 Susah Jadi Susah Itu Aja Si Kalau Orang Bilang Apa Belum Kalau Orang Bilang Itu Buang Ludah Jadi Duit Ya Iya Coba Gila Kita Say Hai Penjual Ludah Ludah Laris Tapi Emang Benar Selling Skill Itu Emang Enak Banyak Bisnis Enak Banget Jadi Kayak Misalnya Kita Kita Di Cafe Atau Katakan Aja SB Starbucks Gue Pernah Jadi Gue Cuma Duduk Ada Orang Duduk Juga Lagi Meeting Gue cuman Ngeliatin Doang Ini Selling Skill Selling Skill Yang Gue Pake Jadi Gue cuman Ngeliatin Mereka Diskusinya Apa Segala Macem Udah Mereka Selesai Gitu Gue Samperin Menarik Banget Diskusinya Topik Pembukaan Menarik Banget Diskusinya Tentang Apa Kalau Boleh Tahu Topik Begini Oh Gitu Terus Gue Jualan Gue Jualan Gue Punya CD Gue Ada CD Disini Lo Tinggal Nonton Lo Tinggal Pluk 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 Mau Gak Gue Bawa Nih CD Cuma Ada Satu Gampang Banget Cara Itu Cuma Ada Satu Harganya Murah Patungan Aja Bertiga Gitu Kalau Kita Tau Tekniknya Gampang Banget Benar Benar Kalau Tau Tekniknya Benar Benar Gampang Tapi Lebih Bagus Lagi Kalau Tau Tekniknya Dan Mau Praktek Lebih Gampang Lagi Ya Yang Sudah Belajar Tapi Gak Mau Praktek Sudah Belajar Gak Mau Implementasi Padahal Padahal Sudah Kalau Sudah Lewat Beberapa Tangan Sebetulnya Sudah Penyempurnaan Misalnya Contohnya Awalnya Ilmunya Ilmu Toyota Itu Ilmunya Henry Ford Ya Di Tangan Toyota Disempurnakan Di Tangannya Boeing Disempurnakan Lagi Di Tangan Yang Wah Makin Banyak Tangan Kalau Ilmu Itu Makin Sempurna Bukan Semakin Rusak Beda Dengan Pendapat Politik Beda Dengan Hoax Semakin Jauh Semakin Kacau Kalau Ilmu Semakin Benar Coba Sekarang Lu Lihat TikTok Lu Lihat Di TikTok Ada Banyak Sekali Orang Yang Meng Apa Sharing Satu Ilmu Yang Benar Benar Bagus Banget Ya Berguna Sekali Dan Buat Buat Apa Ya Buat Gue Itu Adalah Satu Hal Yang Menyenangkan Karena Melihat Banyak Ilmu Ilmu Yang Gue Pelajari Susah Susah Benar Benar Anak Anak Muda Mau Apreciate Mau Mengaplikasikan Mau Sharing Wah Gue bilang Itu Bagus Sekali Gitu Jadi Terbukti Bahwa Ada Proses Proses Istilahnya Proses Penyempurnaan Dari Orang Yang Mempraktekan Ilmu Apapun Proses Penyempurnaan Itu Menurut Gue Keren Sekali Karena Kita Sendiri Bisa Menciptakan Satu Metode Yang Efektif Untuk Diri Kita Jadi Kalau Orang Bilang Wah Lo Mau Nggak Belajar Lo Tinggal Plot Pakai Ya Benar Pakai Aja Akhirnya Juga Menghasilkan Keren Banget Ya Ampun Bro Yang Gue Tadi Penasaran Sebenarnya Mungkin Teman Teman Lain Juga Penasaran Adalah Gini Waktu Lo Ngambil Certificate Coach Itu kan Berarti Di luar Ya Di luar Kan Nah Kemudian Lo Buka Coach Indonesia Lo Jalanin Semuanya Dan Ini Kebanyakan Orang Bingung Gimana Cara Mereka Langkah Awal Punya Karyawan Satu Satu Jadi Jadi Berarti Berarti Lu Berarti 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 Kalau Gue Melihatnya Gini Karyawan Itu Kalau Gue Dari Dulu Gue itu selalu rajin Buka lowongan, butuh gak butuh karyawan Gue ini rajin buka lowongan Iya Gue rajin buka lowongan Butuh gak butuh karyawan, gue bikin lowongan Buat ini lah, lowongan buat marketing lah Lowongan digital Inilah, lowongan, gue bukain lowongan Dan gue setiap Bulan satu kali minimal Kalau dulu setiap minggu, waktu gue masih Profesional ya, setiap minggu gue pasti ada Rekrut orang, bukan rekrut, interview orang Dari interview itu Gue bisa, nomor satu Belajar dunia Luar tuh kayak apa sekarang Yang pertama Yang kedua adalah, kalau ada Kandidat yang bagus, gue rekrut Gitu Kalau ada kandidat yang bagus, gue rekrut Nah Jadi Kalau gue gak lagi butuh, ya gue gak butuh Yang mungkin harus dilakukan Oleh para Pengusaha ya, saran Saran gue sih, luar Kita harus bikin blueprint Minimal blueprint 20 tahun deh Dari sekarang deh Mau ngapain sini Sampai 20 tahun ke depan Nah Dari 20 tahun ke depan Let's say misalnya lu mau memfranchise kan Bisnis lu Nah dari sekarang Lu mesti interview Orang-orang yang dulu Lu mesti buka lowongan Akan membuka franchise Lu rekrut Atau At least lu interview Orang-orang yang dulu pernah Bekerja di franchise Lu belajar lah sama mereka Cari ide Dan kalau ternyata Ada yang ngepas Dan cocok Lu bisa rekrut Dan Transfer teknologi Transfer ilmu Gitu Tapi Walaupun lu lagi Nggak pengen buka Pernih Ya lu kan Lu Tidak dalam waktu dekat Nggak masalah Nggak dalam waktu dekat Nggak masalah Lu bisa bayangin nggak Dulu Gue ini pengen punya Consulting firm Gue pengen punya Consulting firm Nah sekarang Gue udah ada Consulting firm Jadi consulting firm itu Adalah orang yang Lu punya bisnis apa Gue turun ke lapangan Gue beresin Lu punya bisnis Beres Lu punya masalah Karyawan bermasalah Gue beresin Lu punya masalah Dengan SP Gue beresin Lu ada masalah Dengan operasional Beresin Lu mau efisiensi Gue beresin Lu punya problem apa Gue bisa beresin Dan gue punya tim yang Ngatasin itu Gitu Nah Itu consulting 2010 Gue udah berpikir Dalam 20 tahun Ya dalam 20 tahun Berarti 2030 Gue mau punya Consulting firm Itu sudah ada Dalam blueprint gue Nah 2010 Gue pergi ke Australia Yang namanya Alam semesta Ini law of attraction juga 2007 Gue ketemu orang Orang Australia Master black belt Six Sigma Kerja Jadi Head consultant Di salah satu Consulting firm Yang Bantuin Pokoknya distribusi Elektronik Seluruh dunia Itu mereka Dan Kerjaannya Adalah Membereskan Menjadi konsultan Six Sigma Gue tanya Lu pindah aja ke Indonesia Asbun gue Asbun Oke deh kita Ini deh Kita Apa namanya Kita ngobrol deh Ngobrol-ngobrol Gue ketemunya Waktu gue Ngambil master NLP Di Australia Di Ted James Temu sama dia Ngobrol-ngobrol Ngobrol Connect Gue Diajak makan Habis itu Beberapa bulan kemudian Dia ngomong Gue consider Lu punya Omongan Bener gak sih Ada market di Indonesia Gue bilang Lu dateng ke Indonesia Gue cariin customer Buat lu Gokil Agak gila Gue mahal loh Gue bilang gak peduli Lu dateng dulu Ke Indonesia Lu gak bakal mati Lu gak bakal Kelaperan Gue siapin hot Gue siapin tempat Gue siapin semuanya Gue siapin Lu pokoknya Learn the market Gue gak bisa bahasa Indonesia Kokoknya Intinya gue mau belajar dari dia That's the point Gue mau belajar dari dia Dan dia punya Ilmu yang gue bilang Keren banget Gue ngobrol-ngobrol Gila Ilmu Six Sigma Gue tau Six Sigma 2002 Dari baca buku Terus gue ikut Ini Training Ini gue dikasih hadiah Langsung dari Thomas Pyshek Wow Dia adalah Master Master Six Sigma Iya Langsung nih Gue bilang Ini belajar ini Kak gak ngerti Gue bro Gak ngerti Beneran Gue hanya bisa Implement Paling 5% Dari ilmu yang gue pelajari Gue paling bisa Implement 5% Gue ketemu dia Gue ngobrol Gue ngobrol Oh begitu loh Oh begitu Oh begitu Cara implementasinya Wah gila Gue bantuin dia Gue bilang Gue cari klien buat lu Gue ini Gue akan Gue jadi asisten lu deh Gue jadi asisten lu Gue jadi asisten dia Gue Oh gitu caranya Oh gitu caranya Improvementnya Oh cara implementasinya gitu Disitulah Dia datang ke Indonesia Akhirnya menetap Kita berbisnis Berapa tahun ya 3 tahun 3 tahun gue cariin klien buat dia Pokoknya lu kenyang lah Sampai akhirnya dia menetap Kita pisah Pisah menetap di Indonesia bro Sampai sekarang Tapi sekarang udah balik COVID Oh waktu itu Waktu itu lagi gempor-gempornya Itu ya Promosi sigma-sigma Six-sigma itu Yang itu ya Akhirnya gue Mengaktifkan kembali Gue punya Sertifikasi Gue mengaktifkan kembali Karena gue gak lulus Green belt aja Gak lulus-lulus gue Waktu itu White belt Yellow belt Gue gak lulus-lulus Akhirnya gue belajar Sama dia Gue belajar statistik Gue ikut sertifikasi Gue ikut ujian Lulus Abis itu gue ke Six Sigma US Gue ambil black belt Six Sigma Lulus Six Sigma US Sudah panggil-panggil gue Untuk ambil master black belt Gue bilang ya nanti COVID Wow Berarti kecimpulan Sebetulnya yang membuat Nah itu yang membuat kita berkembang Kalau lu mau nyari karyawan Jangan nunggu lu butuh Jangan nunggu butuh Sebelum butuh Iya Jadi kesimpulannya itu Udah dijawab tuh Gue gak usah ngomong kesimpulannya Udah dijawab sama lu Bener Bener Nah Lu tau gak Kalau orang gak ngerti filosofi Dalam bisnis Bisnis itu yang paling apa Yang paling penting apa Kalau Six Sigma ngajarin tiga Lu mau jago bisnis Lu mesti ngerti tiga Nah nomor satu Lu mesti ngerti filosofinya Oke Nomor dua Lu mesti mengerti Prosesnya Nomor tiga Lu harus tahu cara ngukurnya Udah tiga itu Jadi Kalau lu filosofinya ngerti Metodenya ngerti Lu bisa ngukur Apapun lu bisa beresin Nah ini dalam hal ini HRD Lu ngerti filosofi HRD Lu ngerti filosofi digital marketing Lu ngerti filosofi sosial media Lu bisa lah Apapun bisa Gitu Gitu bro Menarik Gila ya Bisa begitu ya Apanya bisa begitu Gue lagi Gue lagi bingung nih Berarti kan Lu juga tipe orang yang Lu tahu ini sebuah kesempatan Dan langsung grab it Gitu Oh iya Betul Sedangkan kan Ada orang yang Yang Gue tahu nih Ini kesempatan Bisa gak ya Mungkin gak ya Benar Dan dia lupa Passionnya Gue pengen jadi pengusaha Begitu dihadapin sesuatu Bisa gak ya Itu banyak banget Benar Hampir tiap hari Gue Bagian digital Quotes di industri digital Ngadepin Yang begitu Pertanyaan gak sesuai dengan digital Tapi ya Passion kan Jadi gue jawab-jawabin aja Lu bisa kok Jadi kayak motivator Lu bisa Lu pasti bisa Gini Nah itulah Benar Benar bro Dan apa yang ngebuat lu Apa ya Lu berani gitu loh Kalau gue sih Apa yang membuat gue berani Karena gue merasa bodoh Selalu merasa bodoh Oke Karena gue merasa gue gak Gak bisa Kalau gue bisa Gue gak bakal nanya bro Kalau gue udah bisa Gue gak bakal ngomong Gak bakal minta Gak bakal nanya Gitu Dan lu gak mungkin Gak dapat kesempatan Untuk itu ya Benar Ya istilahnya Karena gue merasa gak ngerti Gue belajar Tapi ada Ada momennya Dimana kita itu Belum tentu bisa dapat Dengan belajar Kita hanya bisa dapat Dengan ngobrol sama orang Ada yang begitu Ada pembelajaran Yang hanya bisa dapat Kalau lu Bikin kesalahan Ya ada hal-hal yang Kalau lu Belajar Lu gak bisa Hanya dengan baca Tapi ya Ada yang Lu harus baca Kalau lu gak baca Lu gak ngerti Ada yang kayak begitu Jadi Ya karena kita Gue merasa Ya gue terbatas juga Otak gue ya Maksudnya Dan gue gak pernah Handle Perusahaan yang Multinasional Untuk Six Sigma Project Sekarang gue Sudah pernah handle Multinasional Company Gue pernah meng-coach Ya semi-konglomerat Ya konglomerat lah Pokoknya kalau orang terkaya Di kota itu Ya gue udah pernah coaching Banyak Beberapa Gitu loh Nah gue sekarang udah Very confident Kalau kita bicara Lu lah bikin Six Sigma Project Berani Gue berani Tapi kalau dulu Ada orang bilang Tom Lu kan belajar Six Sigma Coba dong Beresin tuh pabrik gue Gila Nge-pair langsung Gue berani Seorang coach Tom Bisa nge-pair ya Gila Iya dong Bener gak Kita akan Nah disitu Gue gak mau Jadi penjual udah bro Nah Disitu gue gak Bener-bener Gue gak berani Jadi penjual udah Gue tau batas gue Jadi gue gak mungkin Gue bilang Gue Six Sigma Six Sigma Terus Diajak Dikasih proyek Terus gue bilang Dan bahkan gue Menyembunyikan Pengetahuan gue Tentang Six Sigma Sampai Gue bener-bener Konfiden dan yakin Bisa menjalankan Black belt proyek Dengan sukses Baru gue Ngomong Gue Six Sigma 2002 Gue belajar 2004 Gue baru bisa praktek 2009 Gue lulus Black belt 2010 Gue lulus Black belt Gue bisa bayangin Tusah Six Sigma Itu Terus terima proyek Tahun Six Sigma Itu kan 2010 Gue itu Nerima proyek Itu sudah Berapa Lama ya Bikin proyek Proyek gagal Proyek gagal Proyek gagal Sampai gue ketemu Sama Master Black belt ini Gue kasih tunjuk Ini gue punya proyek Lo ngitungnya salah Dia bilang Data collection Lo udah salah Lo punya Statistik udah salah Udah ngaco Semua Aduh gila Bener-bener Terus gimana Cara collect datanya Itu spesifik Cara ngitungnya Cara ininya Kalau sekarang gue Maksudnya Kalau udah ngerti filosofinya Wah asik bro Bener-bener asik Merema aja ya Merema aja ya Merema udah mati begini Ngeliat Oh yaudah udah tau Yang ini begini Caranya Ini begini Bener-bener Jadi gue nanya-nanya dikit Tetap-tetap Gue kan ini Gue belajar Neuromarketing Di NTU Di Nanyang Di situ orang Korea Banyak orang Korea Gila orang Korea Lo belajarnya Mengerikan Belajar Neuromarketing itu Sampai Pakai MRI Kita belajarnya Pakai MRI Lo di Buat logo Pakai Apa namanya Eye tracking movement Eye tracking itu Jadi ada kacamata nih Dipakai kemana-mana Lo belanja Ya Dia bisa track Lo punya Lo ngeliat apa Yang membuat lo tertarik Untuk beli itu apa Ngeri banget Nah Jadi kita itu Bisa dibilang oleh brand Yang sudah mengerti Neuromarketing Kita itu Sudah Sudah Diprogram Sudah dihipnotis Sudah dihipnotis Nah si orang-orang Korea Ini Kan waktu itu Kita bikin Dikasih projek kan Pastilah Kalau kita itu ada Capstone project Terus Gue sebagai Leadernya Gue nanya-nanya Gue nanya-nanya Pake pertanyaan coaching Dia bilang gini Gue bingung ya Lo nanya gue Gue jawab Gue yang punya problem Tapi gue yang Gue merasa dapat solusi Lo belum kasih jawaban Nama gue Dia bilang Lo nanya gue Maksudnya Nanya-nanya Gue punya problem Gue udah punya solusi Lo gila-gila Hebat banget ya Dia bilang Ya itulah Namanya coaching pak Orang Korea Tapi Pake bahasa Inggris Itu coaching Dia bilang Wah gila ya Bener-bener Ini Apa namanya Di Korea Dia ada Divisi khusus Satu company Itu ada Divisi khusus Coach Yang kerjanya coaching Pantasan Waktu gue Ditanya lu Ini lu pasti Konsultan nih Lu pasti konsultan Oh lu Bisnis coach Bener-bener Cara lu nanya Beda dia Salah satu Direktur Perusahaan Teknologi Di Korea Nah Jadi Kalau gue ngerti Gue pasti bisa Gue berani ngomong Gue berani ngajarin Tapi kalau gue gak ngerti Lu Gue tau diri lah Gue tau diri lah Kapan Gue lundah Gitu Mendingan Gedean kapasitas dulu ya Iya Bener Wah gak kerasa Oke teman-teman Sampai disini dulu Kita bincang-bincang Dengan Coach Tom Mungkin lain kali Kita akan undang lagi bro Gue akan undang lagi Bahas topik yang lain Banyak banget topik Yang bisa kita gali So thank you banget Coach Tom Thank you Dan teman-teman Kita ketemu di video berikutnya Bye-bye